Intro Kembali lagi di pengen siaran Pengen 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 siaran kita pengen baca berita Luar biasa sekali Eh hari ini kedatangan salah satu dokter Bukan hanya kedatangan salah satu dokter Gita Opening dulu bro, masa opening gitu doang Inilah akibat narkoba segit lagi ya Gita gak kena ya Buruk Drugs Sabu Benar buruk adalah saya harus berkumpul dengan siluman air Nah langsung saja kita akan membacakan berita Oke segmen satu, baca berita dulu Duh alat hitam pria ini nyangkut dilipa plastik Ini gimana ceritanya? Pila plastik yang ini bro Oh kayak lison ya? Rokok yang gede warna hitam Itu curutucu Mirip kan dimasukin disitu Lison apaan ajir? Rokok es kobar Lison itu adalah tongkatnya keris sakti bang Jadi ketika kita masukin Itu toya Bukan lison itu o pipa buat ngerokok itu Kok lison itu Lison gede kaya gitu Jadi Eastern kali ya? Jadi gitu bang Bangkok udah Di bangkok Seorang pria di Thailand harus dilahirkan ke rumah sakit Dilarikan 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 ke rumah sakit Setelah penisnya di terjebak dalam sebuah potongan pipa plastik Petugas pemadam kebakaran itu Terpaksa menggunakan tang Memotong bulat dan gel Pelumas Untuk melepaskan pipa dari penis tersebut Jadi gini bang Kayaknya dia sok masukin Gak sama anak muda jaman dulu Zaman sekarang Pengen ngeliatin gede Masuk kan? Masuknya ternyata saiznya sempit Sempak sama dia Tapi dia mungkin sampai nonton bokep kali dia Pas di dalam ngaceng mungkin Oh iya airnya gede Terpaksa dia potong tuh Dipotong Wah ternyata Itu ngehilang bang Gak ada beritanya kesimpulannya Gak ada kesimpulannya itu Oh ini ada di bro Oh awalnya pria tersebut melakukan prosedur pembesaran penis Untuk menguji apakah penisnya bangcat bener juga Iya kan? Pembesar atau tidak dia masukkan ke dalam sebuah potongan pipa Nah penisnya malah tersangkut di pipa Dan tak dapat dikeluarkan Aku bang pernah bang dulu bang? Pernah lu masukkan? Pernah lu bang Masukkan titik ke pipa? Pernah Ngapain? Nah pengen membuktikan punya kita itu besar atau kecilnya disitu Gede gak? Jadi kita liat ukuran kita bang Iya Ada yang kecil Pak ini kurang gede Oh teng Jadi jam berapa pacarmu datang? Tadi dia bilang sebentar lagi ini paling jam 7 nanti Ah jam 7? Habis kisah berarti Iya Kamu sabar ya Halo Ini Calon saya Halo Tante Tiba-tiba ini calon saya Goblok Ini Kami Maksud kedatangan saya Tiba-tiba Tidak ada ketogahan apa Ini calon saya Saya mau mengantarkan anak saya ini dengan maksud Tujuan dia Katanya mau Mau melamar Begini Kalau memang mau sama anak saya Bener-bener Saya cuma tanya Kalian gereja dimana? Gereja? Gereja Sepertinya Kita beda lagi Gereja yang kami tolak atau Yang kami datang ya? Gereja yang kalian Maksud saya Maksud saya Ini kan kita semuanya harus seiman Iya Kalian gereja dimana Halalala Silahkan biarkan dia menyampaikan dulu Iya Jadi Gini Tante-tante Dari kemarin Si anak Tante Udah deket sama saya Dan Lengket banget Saking lengketnya itu Dia udah ngebet Adik tiket untuk Deketin dengan saya Jadi Alkah Hal ini Saya akan Mempersunting dia Untuk apapun itu Saya akan membawakan sesuatu Yang Pasti Tante tidak tolak Tidak mungkin Nah Untuk kedepannya Kalau soal urusan religi Itu Nanti Saya bisa tangani Jadi Kamu Mau ikut dengan agama kita Oh Gak bisa Gak bisa Atau dia yang ikut dengan agama Dia yang harus ikut agama saya Loh Tidak mungkin Karena anak bapak yang harus pindah Karena saya nanti yang bakal jadi pemimpin Di dalam urusan Nah Tidak mungkin Kita ini krismatik Tidak ada yang bisa Mendobrak iman kami Tidak ada Kalian itu beda roh Dengan kami beda roh Anda juga beda Nur Nur Cia Kaya Dengan kita berdua Nah Enak aja Gitu yang harus pindah Tidak mungkin Tidak Aku menyampaikan bahwa Hari ini pun Aku akan Membawa dia Sampai ketika dia Tidak bisa Och Masa aku mau mencelakakan anak saya Yaudah